Pemerintah daerah Kapuas Hulu melalui Dinas Kooperasi Perdagangan dan UKM Kapuas Hulu bersama satu PP Kepolisian Dishub dan sejumlah pihak lainnya terus mensosialisasikan agar pedagang pasar pagi yang berjualan kaki lima untuk bisa jualan di pasar Dogom Permai Putus Sibau yang baru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak ada Syairul Hakim yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Syairul. Halo selamat siang, Firda. Kali ini saya akan menyampaikan pemerintah daerah Kapuas Hulu bersama sejumlah pihak akan telah melaksanakan penertifan atau sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang ada di wilayah pasar pagi Putus Sibau untuk pindah berdagang di pasar Dogom Permai Putus Sibau, Firda. Mengapa sejumlah kabarnya, sejumlah pedagang ini enggan begitu untuk dipindah di pasar Dogom Permai Putus Sibau? Apa alasannya? Bisa Anda jelaskan secara detail? Terima kasih, Firda. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pedagang yang enggan mau melakukan berjualan di pasar Dogom Permai Putus Sibau, di pasar tersebut memang kondisi cukup panas ketika siang hari. Jadi mereka lebih mau jualan di jalan, Firda. Antas, bagaimana ketegasan dari pihak pemerintah sendiri terhadap pedagang kaki lima yang enggan begitu dipindah di pasar Dogom Permai Putus Sibau? Ingat saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepua Sulu terus berupaya melakukan komunikasi ke pedagang-pedagang tersebut dan beberapa tahap-tahap mereka lakukan seksualisasi, kemudian komunikasi dilakukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditutupkan oleh pemerintah tidak mengindahkan, pindah ke pedagang-pedagang di pasar Dogom Permai akan melakukan predatifan Firda. Lantas, bagaimana untuk harapan dari pedagang ke depannya terkait hal ini? Oke, harapan dari pedagang, sebenarnya mereka sudah siap ya, sudah siap berdagang di lokasi pasar baru. Saya mau tanya saja, mereka berharap bahwa sistem penjualan atau kata pola di pasar Dogom Permai itu harus diperbaiki oleh pemerintah, sehingga semua masyarakat bisa melakukan, bisa belanja atau bisa membeli barang-barang mereka di sana. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Syirul Hakim, atas laporan Anda. Dan tadi Syirul Tribuner juga sudah menghibun keterangan dari Kepala Dinas Perdangan Kooperasi dan UKM Kapuas Hulu, Heyrul Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Memang kalau bicara ketegasan itu relatif. Karena kita, sebenarnya kita ini kan beda dengan di kota-kota besar seperti Pontianak dan Jakarta. Kalau di kota-kota besar, petugas dengan perdagang itu relatif tidak kenal, tidak sangat mengenal. Kalau di Kapuas Hulu ini kan rata-rata kita kenal. Kemudian ada juga petuagaan. Sehingga kita untuk memberikan petugasan, kita lebih hati-hati. Sampai nanti petugasan yang kita inginkan, tapi menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!